Robot yang dikendalikan dari jarak jauh ini bisa menyelam ke tempat yang tidak bisa dicapai oleh manusia dan bisa mencari dan memindahkan bahan radioaktif. Disebut AVEXIS atau Aqua Vehicle Explorer for Institute Sensing, robot ini dikembangkan oleh para ilmuwan di Universitas Manchester dan Universitas Lancaster di Inggris. Robot ini sudah membuktikan kemampuannya di Sellafield, tempat terjadinya kecelakaan nuklir terburuk di Inggris tahun 1957. Robot dimasukkan ke silo yang terkontaminasi dan secara jelas menunjukkan limbah dan pipa berkarat yang ada dalam air radioaktif. Dengan harga 13 ribu dolar, AVEXIS lebih murah dibanding sistem robotik lainnya. Bulan Juli lalu, operator pembangkit nuklir Fukushima yang hancur di Jepang merilis video yang menunjukkan gumpalan seperti lahar yang mengindikasikan kemungkinan adanya bahan bakar nuklir di salah satu reaktor yang rusak dalam bencana tahun 2011 itu. AVEXIS memiliki kamera definisi tinggi untuk memeriksa secara visual dan menentukan lokasi bahan bakar, dan para pengembangnya menambahkan alat khusus untuk mengambil sampel di lingkungan itu. Ini versi yang dikembangkan untuk menurunkan atau menurunkan Fukushima, akan memiliki sensor gamma dan detektor neutron untuk kita bisa menemukan radiasi yang ada di sana. Kita juga akan menemukan sonar akustik di bawah bawahnya, supaya kita bisa menemukan tempat, tempat, untuk menemukan objek yang ada di mana. Para ilmuwan di Universitas Manchester dan Universitas Lancaster masih terus melakukan uji coba tambahan untuk menyempurnakan robot bawah air ini. Uji coba tambahan ini dilakukan sebelum AVEXIS diterjunkan ke inti nuklir yang rusak di Fukushima, Jepang. Dari Washington, saya Helmy Yohanes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!